sesuatu yang bener-bener menurut aku, wow, emang bener, emang bisa, emang iya Halo guys, apa kabarnya nih? Ketemu lagi ya bareng aku di my youtube channel kali ini tuh aku pengen bahas sesuatu yang lagi viral-viral di tiktok lagi ya guys ini tuh aku nemu salah satu yang lagi ngetrend gitu di tiktok sampai-sampai dibahas sama dokter Lee Charlie jadi aku tuh kemarin kan pernah ya seminggu yang lalu tepatnya aku biasalah ya scroll-scroll tiktok gitu di saat selesai santai aku sambil aku leih-leih rebahan aku scroll-scroll tiktok dan aku nemu sesuatu yang bener-bener menurut aku wow, emang bener, emang bisa, emang iya aku gitu kan terus aku, emm, cobain dan ternyata efeknya itu, wow penasaran videonya seperti apa yang viral-viral tersebut sampai dibahas sama dokter Lee Charlie, pakar skincare yang pasti kita kenal di youtube ya, ada videonya, channelnya juga udah terkenal bagi teman-teman yang suka cari-cari tau tau skincare, pasti udah tau dokter Lee Charlie nah jadi ini tuh sampai dibahas sama beliau dan yuk kita lihat dulu video viral tersebut mau yang gratis, iya, mau yang gratis nah, kalau Ajinamoto ini, kalian beli yang ukuran gope aja ukuran gope itu kecil, harganya cuma 500 perak atau yang seribu kalau kalian gak punya duit seribu, minta aja ke tetangga atau ke pacar kalian atau ke bapak kalian, kok bukannya, gak sama siapa aja lah, pasti ada yang skor cuma seribu kemudian masukkan air, sayang air apa kakak, air mawar? enggak, air mawar 6 ribu, kau gak punya duit apa, beli air mawar maksud itu kalau gak punya duit air mawar, air biasa aja kemudian dikacau, ini bukan reset apa-apa ya sayang ya udah ribuan orang yang menggunakannya sayang cuma gak mau lapor sama kalian, lalu kakak ambil kapas ini buat ormis, orang miskin ya kayak aku, kayak kalian ya kalau kalian merasa diri kalian gak miskin, gak usah pake tapi aku merasa miskin, makanya aku pake lalu kakak ambil kapas nah gimana yang mau diputihkan sayang digosok-gosok kayak gini coba dulu ke baju yang hitam ya cukup pakai air putih aja kak, iyalah oh iya, sebelumnya aku tuh mohon maaf ya teman-teman untuk pencahayaan di video ini tuh mungkin kurang baik ya karena ini tuh malam hari dan sengaja aku tuh gak nyalain lampu yang di atas soalnya anak aku itu lagi tidur jadi takutnya ngeganggu dia gitu dan aku tuh bikin ini video tuh malam hari ya karena kalau siang hari tuh aku gak sempet oh iya, lanjut lagi ya tadi tuh kan aku penasaran ya sama si Ajinomoto tersebut jadi sebelum aku coba-coba pake aku biasalah ya cari-cari tau dulu di google dan aku tuh cari-cari tau di google, di youtube juga nah aku mau bacain yang di google itu ya katanya micin itu bisa bikin kulit kita emang lebih halus jadi bisa digunakan sebagai exfoliator yang banyak digunakan dalam produk scrub bisa melembabkan karena kandungan utamanya itu adalah garam dan bisa mengurangi kelenjar minyak berlebih di wajah tapi kata dokter richardly menjelaskan kalau mendapatkan manfaat itu komposisi si mecinnya itu atau si Ajinomoto nya tersebut yang digunakan harus pas alias gak boleh asal-asalan gitu ya temen-temen kalau terkait keamanan sih selama digunakan dengan cara dan komposisi yang tepat ini tuh cukup aman katanya ya nah aku juga lanjut cari-cari di youtube dan kemarin itu aku nemunya yang di video dokter richardly mohon maaf ya katanya emang aman dan untuk klaim yang bisa memutihkan bisa menghilangkan flag kayak membuat kulit lebih glowing itu tuh ternyata katanya overklaim dan apa sih yang aku rasakan yang aku rasakan di wajah aku tentunya bukan glowing ya karena menurut aku gak ada perubahan sama sekali wajah aku ya kayak gini-gini aja dan selama ini memang aku gak pernah punya masalah kulit wajah aku Alhamdulillah dan yang aku rasakan cuman kayak lebih lembut aja gitu di kulit lebih halus lebih licin lah pokoknya tapi untuk klaim putih glowing menghilangkan flag hitam jerawat dan lain sebagainya yang diklaim sama si konten kreator tersebut kayaknya gak tau deh nah jadi kemarin tuh aku coba tapi aku tuh pakenya gak pake madu gak pake kunyit aku tuh cuman pake tomat aja karena tomat juga kan kandungannya itu bagus banget buat kulit kita karena tomat itu kan mengandung antioksidan yang tinggi dan bagus banget buat kulit kita nah sekarang langsung aja kita praktek ya guys bunda-bunda dan temen-temen semuanya nah ini aku ada Jinomoto yang harga seribu kemudian disini juga aku mau ambil tomatnya aku mau pake sepotong kecil aja nah ini tomatnya udah dicuci bersih ya karena sebelum aku masukkan ke kulkas itu tomat selalu aku cuci bersih gitu dan ini untuk si Ajinomotonya sekarang kita pakenya sedikit aja gak perlu banyak-banyak ya ya namanya juga cuman untuk wajah doang sedikit aja disini aku pakenya sedikit sedikit banget segimana ya kira-kira setengah sendok deh kayaknya setengah sendok teh atau segimana gitu aku gak tau sih gak ada takaran pastinya cuman ya secukupnya aja sekira-kira bisa dipakai gitu sama si air tomat nantinya nah ini tomatnya aku potong dulu dan ini cukup aku peras aja karena airnya itu udah lumayan banyak ya jadi kan di video tadi itu tomatnya itu diparut gitu ya temen-temen tapi menurut aku agak ribet yaudah deh aku peras-peras begini aja karena aku lihat di videonya dokter Richard Lee dia juga diperas seperti ini ya si tomatnya jadi keluar airnya gitu jadi tomat itu kan mengandung antioksidan yang katanya bagus banget buat kulit kita jadi ini tuh aku lagi bikin masker yang ekstra murah meriah yang yang pokoknya bisa dibikin atau dipakai sama siapa siapa aja maksudnya ya temen-temen siapapun bisa pake masker ini dan ini tuh memang aman ya gak ada efek samping yang berbahaya tapi gak boleh berlebihan juga nah disini aku cuman pake ajinomoto sama tomat akhirnya gini ya diaduk-aduk kemudian lanjut sekarang aku mau pake dulu nah ini aku udah cuci muka udah bersih muka aku gak pake apa-apa udah polos banget disini aku cuman oles-oles aja ke muka aku kayak gini doang nah jadi ini tuh skincare atau masker atau apapun lah ya itu namanya ini tuh cocok bagi kaum-kaum miss queen katanya gitu tapi yang kalian yang merasa gak miss queen jangan pake ini ya aku sih merasa miss queen sedikit ya jangan terlalu banyak takut kalau terlalu banyak ya nah disini aku pake keseluruh wajah aku tidak lupa di bagian kening juga pokoknya di semuanya aku pakein aku ratain si air tomat sama si apa sih namanya tuh pohodei si ajinomoto ini temen-temen jadi disini aku pakein sama di bawah mata di atas mata semuanya pokoknya aku ratakan di seluruh kulit wajah aku dan ini tuh nanti bakalan aku diamkan selama 15 menit aja gak usah lama-lama ya temen-temen segitu juga sudah cukup katanya kan kata si mbaknya itu nah ini tuh setelah 15 menit kemudian aku udah cuci muka juga dan ini aku lagi ngelap-ngelapin muka aku pake tisu jadi menurut aku hasilnya itu emang lebih kayak lembut di kulit muka dan lebih halus aja gitu tapi untuk yang klem bikin glowing dan menghilangkan flag-flag hitam aku gak tau ya karena alhamdulillah kulit wajah aku ini gak ada flag hitamnya dan kulit wajah aku juga terhitungnya bersih alhamdulillah aku cuman penasaran aja kalau efeknya di aku ini tuh lebih halus dan lebih lembut aja disini tuh aku pakainya udah sekitaran seminggu gitu nah disini tuh aku udah pake sekitaran satu minggu gitu ya temen-temen dan yang aku rasakan emang kulit wajah aku ini kayak lebih halus aja tapi untuk cerah aku gak tau karena ya alhamdulillah udah cerah sih ya mungkin bisa menghaluskan dan lebih meng apa ya mengelicinkan kayaknya ya menghaluskan pokoknya menghaluskan melembutkan tapi untuk klem yang bilang lebih glowing pokoknya memutihkan aku aku bilang enggak kayaknya ya itu terlalu over klem tapi kalau untuk manfaat si 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 atau si 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 kalau dicampur sama tomat bisa juga kayak madu mungkin kunyit tapi kalau kunyit aku enggak sih nantinya bukannya cerah tapi yang ada malah kuning kulit kita nah jadi manfaatnya itu emang bagus ya teman-teman tapi bukan untuk memutihkan mengglowing kan enggak itu semua perlu ditempu dengan skincare juga bukan hanya dengan Ajinomoto gitu jadi kesimpulannya ya kesimpulannya ya klaim yang bisa memutihkan mengglowingkan mencerahkan menghilangkan flek kita menurut aku itu enggak iya enggak tapi tergantung ya mungkin ada teman-teman yang coba juga dan hasilnya ngefek nih teman-teman bagus tapi kalau di aku ya gini-gini aja cuman cuman bisa kayak menghaluskan aja menghaluskan dan melumputkan si kulit aku juga lebih lembab gitu ya kalau untuk mencerahkan aku enggak tahu nah bagi teman-teman yang penasaran juga sama videonya dokter richardly silahkan ya scroll aja kolom deskripsi deskripsinya aku silahkan aja di scroll scroll nanti aku sematkan link videonya di kolom deskripsi aku dan jangan lupa ya bagi teman-teman untuk komen di video ini sharing pengalaman mungkin ada yang udah pernah coba pakai Ajinomoto ini untuk kulitnya dan sharing bagaimana hasilnya apakah benar bisa membuat kulit kalian lebih glowing lebih putih dan bisa menghilangkan flek hitam bagi yang sudah punya pengalaman silahkan sharing-sharing di kolom komentar ya biar bisa membantu teman-teman yang lain juga yang lagi nyari-nyari informasi tentang Ajinomoto yang lagi viral di tiktok itu pokoknya pengguna tiktok pengguna tiktok ya pengguna tiktok pokoknya dia itu mereka itu pasti pada tau ya kayaknya teman-teman segitu dulu sharingan aku kali ini semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya dan semoga bisa membantu bagi teman-teman yang mungkin lagi cari-cari informasi tentang Ajinomoto bagus atau enggaknya untuk kulit wajah dan mohon maaf jika masih banyak banget kesalahan di video aku jangan lupa untuk like komen share juga dan bye-bye sampai ketemu lagi di next vlog aku daaah